Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baikko channel sekarang sedang berada di Madinah dan akan menuju ke Mekah untuk niat berumroh Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu sekitar 7 jam Mengapa jemaah haji dari Madinah harus singgah di Bir Ali? Masjid Bir Ali atau Masjid Zulu Laipah ini menjadi tempat mikot atau niat ikhrom Bagi jemaah haji yang berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk berhaji atau umroh Perjalanan memakan waktu sekitar 7 jam sampai di Mekah Dan dari Madinah ke Masjid Bir Ali menempuh perjalanan sekitar 30 menit Sebelum jemaah sampai di Mekah Mereka harus singgah dulu di Bir Ali yang dahulu bernama Zulu Laipah Mereka wajib mengambil mikot di Bir Ali selanjutnya menuju Mekah untuk melaksanakan umroh Mengapa setiap romongan jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Mekah diharuskan atau wajib untuk singgah di Bir Ali? Harus disinggah disini untuk mengambil mikot dan berniat ikhrom Itu ketentuan yang disariatkan dalam ajaran Islam Bahwa ada sejumlah tempat Mekot bagi jemaah haji antara Lim Bir Ali, Joronah dan lainnya Tidak hanya jemaah haji Indonesia, jemaah dari negara lain pun yang kebetulan mengambil niat hajinya atau umroh Yang berangkat dari Madinah maka mereka harus singgah di Bir Ali Dan jemaah haji Indonesia bila tujuannya lebih dulu ke Madinah maka tempat mikotnya di Bir Ali Dan bila dari Indonesia langsung menuju Mekah maka mikotnya di Jironah atau yang lainnya Biasanya jemaah haji Indonesia yang akan mengambil mikot disarankan memakai pakaian ikhrom di bandara keberangkatan Mereka paling tidak ketika sudah berada di pesawat Jemaah haji Indonesia mengambil air wudhu di Masjid Bir Ali, Madinah Masjid Bir Ali atau Masjid Julep ini menjadi tempat mikot atau niat ikhrom Bagi jemaah haji yang berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk berhaji atau berumroh Di Bir Ali, jemaah juga dipastikan sudah memakai pakaian ikhrom Yang artinya jemaah laki-laki tidak lagi memakai pakaian dalam Hanya dua hlai, dua hlas atau dua hlai pakaian saja dan tidak berjahit Di Bir Ali harus memastikan jemaah sudah berpakaian sesuai syariah itu Dan bila jemaah sudah mengambil mikot di Bir Ali serta telah mulai niat Maka saat itulah berlaku larangan ikhrom bagi jemaah Antara lain tidak mencabut atau mencukur rambut Tidak mencabut bulu, tidak mencukur kumis atau jenggot, tidak menutup kepala Masjid Jirona menjadi salah satu tempat mikot Tempat dimulainya umroh yang ada di sekitar kota Mekah Sejumlah jemaah haji yang ingin melakukan umroh sunah untuk mengambil mikot di tempat ini Masjid tempat mikot lainnya diantaranya Masjid Aisyah di Tanim dan Masjid Hudabiah di Hudabiah Banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah dari negara lain yang mengambil mikot di sini Di antara ketiga masjid tempat mikot tersebut Masjid Jirona secara besar dan luas ada di tengah antara Masjid Aisyah yang paling besar Dan Masjid Hudabiah yang paling kecil Kebersihan dan kenyamanan di masjid ini sangat terasa Fasilitas kamar mandinya besar, luas dan bersih Sementara tempat parkir kenalannya pun sangat luas Sama seperti masjid lainnya di Arab Saudi, di Masjid Jirona juga dilengkapi pendingin udara Sehingga menambah kenyamanan saat melakukan sholat sunah, imroh, ikhrom Sebelum melakukan umroh Terkait Masjid Jirona ini adalah masjid yang digunakan untuk mikot dan beri ikhrom Bagi penduduk Mekah Masjid tersebut telah beri perbawahi kembali orang Raja Pad Pada saat itu menelan biaya kurang lebih 2 juta real Saudi Dengan luas 430 meter persegi dan menampung seribu jamah Demikian keterangan mengenai Masjid Bir Ali dan Masjid Jirona Terima kasih, jangan lupa ya Share, like, komen dan sasribnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh